S.B. Negeri 16 Lahat beralamat di Jalan Residen Amaludin, Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Marlina, SPD Kepala S.D. Negeri 16 Lahat mengatakan, S.D. Negeri 16 Lahat merupakan sekolah rama anak. S.D. Negeri 16 Lahat merupakan sekolah rama anak yang rutin melakukan pembiasaan setiap hari, seperti menyambut anak-anak yang baru tiba di sekolah, menyanyikan lagu wajib, Mars dan Yel-Yel PPK, dan melapalkan surat-surat pendek Al-Quran. Setiap hari Senin, seluruh guru, staff, dan pelajar melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan petugas dari kelas 4 sampai kelas 6 secara bergilir. S.D. Negeri 16 Lahat berdiri pada tahun 1978 mempunyai visi yaitu, dengan iman dan takwa dapat membentuk manusia berkualitas, unggul, dan berprestasi. Isi yaitu, 1. Membentuk kepribadian dasar yang berahlak. 2. Mampu membaca, menulis, dan menghitung. 3. Unggul dalam prestasi menuju pendidikan yang berkualitas. 4. Menuju prestasi dalam bidang olahraga, seni, dan akademik. 5. Pewujudkan sekolah yang hijau, bersih, dan lestari. Aku jadi orang hebat, ku buka buku, kurai ilmu, dengan belajar sungguh-sungguh, harus semangat. Luang UKS dan dokter kecil selalu siap untuk memberi pertolongan kepada setiap pelajar yang sakit, tentunya sakit ringan, seperti pusing kepala, sakit perut dengan bimbingan tenaga kesehatan dengan segenap kasih sayang membantu meringankan sakit. Sebelum memasuki kelas, Para pelajar berbaris terlebih dahulu di depan kelas masing-masing, seorang pelajar memimpin dan merapikan barisan. Satu persatu berjalan memasuki kelas dan menyelami gurunya yang telah berdiri di depan kelas. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca, tulis, mengerti banyak hal, Guruku terima kasihku. Nyatanya diriku, Tanpamu buatmu marah, Namun segala maaf, Tak berhitung, Tak berhitung, Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Pendidikan agama Islam pun menjadi prioritas di SD negeri 16 lahat ini, Pelajar dididik untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, Bahkan setiap hari Kamis guru dan pelajar rutin membaca surat yasin bersama-sama. Selain itu juga, siswa selalu rutin dalam kegiatan praktikum IPA, Berlatih dan mengamati setiap praktek yang diajarkan guru, Sehingga anak-anak mampu mempraktikkan setiap teori yang dipelajari serta menyimpulkan hasil praktiknya. Saat waktu istirahat, siswa giat membaca buku. Perpustakaan SD negeri 16 lahat mempunyai ribuan buku bacaan, Yang meliputi buku pengayaan, pengetahuan, fiksi dan buku cerita bergambar. Seluruh siswa dapat meminjam buku sesuai dengan ketentuan jadwal. Selain itu, di waktu istirahat, pelajar sangat gembira bisa bermain bersama gurunya dengan penuh semangat, Dan tidak lupa sarapan sehat bersama-sama. Luang guru yang dipergunakan oleh para guru untuk beristirahat dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Begitupun dengan kepala sekolah memiliki ruang khusus yang disediakan untuk mengatur jalannya proses belajar-mengajar. Ruang administrasi pun telah disiapkan bersama perangkatnya. Di ruang tata usaha inilah, petugas tata usaha membuat berbagai macam laporan kegiatan sekolah. Kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Siswa selalu rutin mengikuti kegiatan olahraga senam. Baik senam ritmik maupun senam artistik yang diikuti siswa kelas 4, 5, dan 6. Dengan kegiatan olahraga inilah, sehingga para siswa selalu berhasil meraih prestasi dalam berbagai event. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nusola Albayan SD Negeri 16 Lahat juga aktif dalam bimbingan TPA dan TPK tingkat TK, SD, dan SMP. Di sini para santri dibina Tasimul Quran, Tajwid, dan Tafisjus 30, serta aktif dalam kegiatan pembinaan tilawatil Quran. Kami keluarga besar SD Negeri 16 Lahat mengucapkan, terima kasih telah mampir di channel ini.